Nah, tapi kemudian kenapa PDRI itu hilang dari pelajaran sejarah dan di buku-buku sejarah? Sebabnya minimal ada dua. PDRI itu hilang dari pelajaran sejarah. PDRI itu hilang dari pelajaran sejarah adalah sejarah masa kini. Sama saja maksudnya. Dan yang ketiga, ketika sejarah dibuat, pengkhianat adalah pahlawan. Tiga hal inilah yang menyebabkan kenapa sejarah PDRI tidak ada di dalam buku-buku sejarah. Jikapun ada hanya tiga baris saja. Salah satu sebab buku sejarah nasional Indonesia ditarik atau tidak disetujui oleh pelajaran sejarawan adalah tentang sejarah modern, sejarah kontemporer tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi yang jilid enam itu dianggap salah oleh para sejarawan. Nah, yang enam jilid itu kemudian tidak diakui, mau wacah atau tidak terserah. Jadi banyak kesalahan menurutnya di situ. Antara lain adalah tentang PDRI. Sejarah PDRI dihilangkan di zaman Ode Balu untuk kepentingan rezim. Satu, kenapa kepentingan rezim? Karena ada peristiwa yang dianggap lebih besar dari itu, yaitu Jogja kembali. Peristiwa itu memang besar. Bisa sama besar atau lebih besar malah PDRI. Tapi kenapa PDRI ini dihilangkan? Karena ini, di sini ada Pak Arto. Di sini Pak Sar, dia bukan siapa-siapa lagi. Bahkan terlibat PDRI juga waktu itu. Jadi dianggap tidak ada. Jadi Jogja lah, peristiwa Pak Arto lah yang bagus. PDRI tidak bagus. Waktu itu Pak Arto kan merebut Jogja. Jadi beliau kemandan yang merebut Jogja. Jadi itu jadi penting. PDRI yang penting terlupakan. Kemudian para penulis sejarah banyak bercerita soal Jogja. Lupa atau dilupakan atau tak punya bahan. Orang Sumatera Warat juga tak berbicara. Kenapa tak berbicara? Karena luar sejarahnya ke PRRI. Bisa juga karena Pak Sar kemudian terlibat PRRI. Pemerintahan Republik Indonesia. Yang digagas oleh Akhamat Hussein. Nah, itu kan disebut oleh Jakarta sebagai pemberontakan orang-orang. Orang yang terlibat di PDRI tidak akan pernah jadi pahlawan. Baru kemudian dikoreksi. Pak Sarf langsung jadi pahlawan. Pak Naksir jadi pahlawan. Nah, bisa jadi selama Orde Baru, PDRI disembunyikan oleh pemerintah karena ada PRRI. Di tengah masyarakat banyak, PDRI dan PDRI bercampur-campur. Mana yang PDRI, mana yang PRRI. Tidak jelas oleh rakyat. Karena tidak dijelaskan. Jadi, orang Sumatera Barat juga, Yaudahlah, kalau begitu. Ini suka tiang lah. Aku ketik kalian lah. Nah, kayak gitu lah. Tapi kemudian setelah reformasi, Setelah reformasi, Ada seorang sejarawan dari Universitas Negeri Padang, Namanya Mistika Z, terakhir Profesor Al-Makum, Melakukan penelitian bersama kawan-kawannya, Dan bersama mahasiswanya, Tentang mata rantai sejarah yang hilang. PDRI, bukunya itu, Mendapat hadiah dari IKPI, Dan kemudian ada cerita tentang Afro Anson. Banyak cerita tentang PDRI, Bagaimana perannya, Dan seterusnya, Kemudian baru dikenal secara luas. Lalu, di zaman gubernur, Kamauan Ozi, Dan presiden yang SDE, Dibuatlah hari besar, Namanya Hari Besar Bela Negara. Satu-satunya hari besar, Di Republik ini, Di luar Pulau Jawa. Satu-satunya. Itu adalah hari besar non-libur. Ya, Jadi kan banyak hari besar di Indonesia, Tapi tidak libur. Nah, tidak seperti hari pahlawan, Atau hari apa ya. Ini tidak pakai libur, Tapi ada upacaranya. Muncul pertanyaan, Kenapa Sumatera Barat, Yang mengambil inisiatif? Ini bukan soal ambil muka nih, Ini soal siapa instingnya yang cepat. Jadi sebelumnya sebenarnya, Pak Hatta sudah punya asumsi ke depan, Bahwa Indonesia ini bisa dikuasai Belanda, Sewaktu-waktu kembali, Maka disiapkan cadangan. Jadi mesin keduanya itu, Sebenarnya tanpa disebutkan, Sudah disiapkan. Nah, begitu Jogja diduduki, Mesin kedua hidup. Jadi pesawatnya tidak jatuh. Nah, kenapa Sumatera Barat, Begitu cepat? Ya, karena disitu memang ada tokoh-tokoh, Seperti Pak Saf, Pak Saf itu orang penting. Pak Saf Rudin Perlindungan Negara ini, Adalah orang hebat. Dia menteri ruangan, Dia terakhir menjadi, Gubernur Bank Indonesia, Yang ketika, Terjadi resesi besar-besaran itu, Ada yang dikenal dengan kebijakan, Gunting Seprudin. Jadi beliau itu sekarang, Sudah jadi pahlawan nasional. Beliau bukan orang Minang. Beliau itu orang Banten. PDR ini adalah, Sebuah pemerintahan. Jadi ada menteri-menterinya. Tapi Pak Saf itu, Menyebut dirinya sebagai ketua. Misalnya ada menteri Muhammad Hassan, Sebagai wakil ketua, Merangkap menteri dalam negeri. Mr. Muhammad Rasid, Misalnya di pembangunan dan perumahan. Banyak menteri ke bawah, Seperti kabinet di zaman itu. Cuman anggaran tidak ada. Tidak ada SPPD. Di dia itu, Beliau-beliau itu bekerja, Di rumah rakyat. Dikasih makan oleh rakyat. Para pemimpin tadi, Diberi makan oleh rakyat. Mulai dari Bukit Tinggi, Halabang, Kota Tinggi, Sampai ke Bidar Alap, Sampai ke daerah Bengkinan, Dan segala macam itu. Di mana pemimpin lewat, Rakyat menunggunya, Mengelu-eluhkannya. Bahkan di daerah Dermas Raya sekarang itu, Ada namanya satu Perguruan silat, Kucing hitam, Yang mengawal Pak Saf itu, Pak Saf Peruddin negara itu, Dari kejaran Belanda. Di anak-anak muda, Minangkabau itu, Mengawalnya tanpa diminta. Ada yang meminjit Pak Saf, Yang lain juga, Apa perlu apa, Pak kacamatanya rusak, Baju, Kain sarung, Beras, Teragak tembakau, Teragak ladomudo, Dan segala macam. Itu diberikan oleh rakyat. Bisa dibayangkan tak? Ada wadah kecil, Ada ladomudo di dalamnya, Ada ikan, Diantarkan. Ini untuk pejuang-pejuang kita, Ini untuk ulama-ulama kita, Ini untuk anak-anak muda kita, Iko bareh, Iko sekului, Iko goreng pisang, Iko pisang batu, Diantarkan oleh rakyat, Yang tidak dicatat oleh sejarah, Dan tidak perlu dicatat itu. Biarkan dia menjadi cerita rakyat, Sedemikian rakyat, Minangkabau, Menolong para pemimpinnya, Dari hari ke hari, Dari jam ke jam, Siang dan malam. Sejak ada Hari Belanegara itu, Barulah muncul kesadaran, Oh ada PDRI, Lalu kemudian dibuatlah museumnya, Di Kota Tinggi, Museumnya sudah selesai, Isinya belum. Dengan apa, Museum ini akan diisi. Ini masalah lagi ini, Bangunannya sudah, Isinya belum. Nah, Dengan apa akan diisi museum PDRI ini, Maka, Isinya adalah, Kisah, PDRI, Minangkabau itu, Dan itu sedang, Digali oleh, Orang-orang, Sejarawan, Bulan-bulan ini. Mudah-mudahan, Kalau ada masukan, Berikan kepada penelitian. Berikan kepada tim sejarawan, UMP, Atau, Dirjen Kebudayaan. Kalau payah mencarinya, Berikan ke saya. Nah, Begitu benarlah, PDRI kita ini. Kapan pula kita mencuat lagi ke atasnya, Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata, Jika tidak, Apa boleh buat? Tidak apa. Yang penting, Hati menerian adalah apa? Terima kasih telah menonton!